Lesunya kondisi perekonomian sangat berdampak pada usaha pembuatan kapal nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam dua tahun terakhir, pengusaha pembuatan kapal mengalami penurunan permintaan. Dalam setiap tahunnya pengusaha pembuatan kapal biasanya menerima pesanan pembuatan 20 unit kapal. Namun sejak ekonomi secara nasional mengalami penurunan, mereka hanya menerima pesanan 12 unit kapal. Selain karena dipengaruhi lesunya perekonomian, larangan penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan juga cukup berpengaruh terhadap order pembuatan kapal. Sebab banyak nelayan yang beralih profil. Untuk pemasaran bud untuk tahun ini agak-agak lesu karena pengaruh ekonomi dunia kan. Tapi kami tetap optimis tetap bikin dari bahan baku yang resmi. Agus Rasau, Jambi TV Agak tersebut Agak tersebut Terima kasih.